Oke, settingannya cukup mudah, sudah support POE, jumlah user simultannya bahkan ratusan user simultan, ini ada pada Oke, Assalamualaikum Wr. Wb, selamat datang di Monir TV dan Monir TV 2ND atau The Second Monir TV Kali ini kita akan bahas tentang Mikrotik Router Board Jadi banyak yang mengatakan atau merekes untuk membahas tentang Mikrotik-Mikrotik Router Board Yang digunakan untuk hotspot wifi atau Mikrotik untuk wifi Oke, ada 5 rekomendasi Mikrotik Router Board atau Mikrotik RB yang sering digunakan oleh pelanggan Monir TV Dan kali ini kita akan bahas satu persatu Oke, sahabat semua, yang pertama adalah Mikrotik RB9312ND Mikrotik ini mempunyai pemancar wifi atau langsung dengan wirelessnya atau support wireless Sehingga kita tidak perlu membutuhkan akses poin tambahan Mikrotik RB9312ND Di bagian bawah ini ada 2 tombol untuk kita lakukan reset yang pertama Dan yang kedua kita bisa mengganti mode dari Mikrotik RB9312ND ini Baik semagai mode station, mode bridge, ataupun mode-mode yang lain yang tersedia dalam menu wireless di Mikrotik RB9312ND Oke, sahabat semua, Mikrotik RB9312ND ini bisa support sampai 15 user Bahkan ada sahabat yang mengatakan di pelangganya sampai 20 user tergantung pemakaiannya Jika kita gunakan untuk semuanya game, tetapi hanya browsing, chatting, dan lain-lain bisa sampai 20 user secara simultan Super wireless atau langsung memencarkan wifi atau super wireless bisa diakses 15-20 user secara simultan Harganya Rp300.000 lebih, sahabat bisa melihat di marketplace yang ada di sana Untuk settingan simpelnya sudah ada pada video di Mundur TV maupun Mundur TV 2ND Sehingga sahabat bisa melakukan settingan lewat handphone atau lewat aplikasi Mikrotik Kita sudah bisa melakukan setup atau settingan mudah untuk Mikrotik yang mungil ini Sangat mungil atau sangat kecil, kita bisa membawa kemana saja dan colokannya ini menggunakan 5V Jadi adapternya 5V, kita juga langsung menghubungkan dengan powerbank yang 5V untuk menghidupkan router port Mikrotik ini Jadi bisa menghidupkan dengan powerbank 5V, karena memang bawaannya 5V Oke, itulah RB9312ND Oke, sahabat semua yang kedua adalah Mikrotik RB9412ND Mikrotik ini ada yang versi horizontal dan versi vertikal Ini yang versi vertikal Untuk colokan adapternya sama seperti Mikrotik RB9312ND Kita bisa menggunakan powerbank langsung tanpa menggunakan kabel converter Untuk menghidupkan Mikrotik ini Seperti di RB9312ND, ini bisa support wireless Jadi kita tinggal melakukan settingan untuk memencarkan wifi tanpa menggunakan akses poin tambahan Ada M4 RJ45 dibandingkan dengan di Mikrotik RB9312ND, ini hanya 3 colokan LAN-nya Di RB9412ND ada M4, sehingga kita bisa lebih leluasa dalam menggunakan untuk kepentingan di PC maupun di akses poin Kita juga bisa melakukan settingan akses poin tambahan Di Ether234 atau sesuai dengan kebutuhan sahabat Oke, sahabat di sisi sini, di sisi bagian atas kita juga bisa melakukan tombol reset Kita juga bisa melakukan reset dengan tombol yang ada Oke, itulah Mikrotik RB9412ND Harganya juga cukup murah, hanya dengan 300an ribu rupiah Kita sudah bisa mengatur billing hotspot untuk usaha hotspot wifi Langsung menjadi akses poin dan langsung menjadi billing hotspot atau settingan voucherannya RB9412ND menjadi pilihan untuk sahabat semua dalam usaha hotspot wifi skala menengah atau skala kecil Oke, yang bisa dijangkau langsung pancar wifi, langsung bisa voucheran Dengan RB9412ND dan sumber internetnya Oke, sahabat semua yang ketiga adalah Mikrotik RB750R2 Sahabat bisa lihat ini adalah RB750R2 yang support sampai 32 user secara simultan Kita banyak menggunakan R2 ini dalam usaha hotspot wifi skala sedang 32 user simultan, kita sesuaikan dengan sumber internet Router 4G yang kita gunakan jika kita gunakan sumber internet dari sinyal 4G Jika kita menggunakan sumber internet dari fiber, maka tinggal kita sesuaikan RB750R2 sangat cocok, harganya kurang lebih 600 ribu rupiah Untuk transportnya juga lumayan bagus dan banyak digunakan dalam usaha hotspot wifi Ini tidak support wireless atau tidak mempunyai WLAN Yang ada WLAN seperti RB9412ND dan RB9312ND Langsung bisa memencarkan wifi akan tetapi di RB750R2 Ini membutuhkan akses poin tambahan Anda bisa membeli akses poin tambahan Seperti yang murahan di D-Link DR612 Ataupun di D-Link Archer C54 Ataupun bahkan yang berantenda sebagai akses poin Untuk menunjang salah hotspot sahabat Oke, Mikrotik RB750R2 yang support 32 user simultan Harganya sekitar 600 ribu rupiah Oke, sahabat semua Ini adalah RB750GR3 Kali ini kita sementara menggunakan dalam load balance Load balance dengan Orbit Pro H2 Huawei B530 Dan kita sandingkan dengan tabling MR400 dalam load balance 2 Sumber internet Dengan pemancara wifi yang kita gunakan saat ini adalah tabling Archer C54 Maka RB750GR3 ini sudah cukup fantastis untuk usaha hotspot wifi Skala sedang, bahkan skala besar Load balance sangat cocok Bahkan support user simultan sampai 100 user simultan Oke, sahabat semua Harga dari Mikrotik RB750GR3 ini kurang lebih 800-900 ribu rupiah Sahabat yang bisa menggunakan untuk usaha hotspot wifi Dengan kepentingan user 50 bahkan sampai 100 Bisa menjadikan RB750GR3 ini sebagai sumber billing hotspot Atau sebagai pengatur wifi voucherannya Sangat cocok Kinerjannya luar biasa Traffputnya juga lumayan cukup Untuk digunakan dalam usaha hotspot wifi skala sedang Oke, sahabat semua Yang terakhir atau yang kelima adalah Mikrotik Routerboard atau RB450GXM4 RB450GXM4 ini support sampai ratusan user Bahkan kita pernah uji di pelanggan 100 bahkan ada pelanggan yang melaporkan Sudah menguji sampai 200 bahkan lebih Mikrotik ini juga sudah support POE di Ether1 Dibandingkan dengan yang lain Ether1 ini sebagai sumber internet Dan mereka kebanyakan menjadikan sebagai sumber internet saja Akan tetapi di RB450GXM4 Ini juga sudah support POE Ether1 dan 234 dan 5 Jadi ada 5 Ether yang bisa digunakan untuk usaha hotspot wifi Maupun di jaringan lokal di kantor dan lain-lain sebagainya Oke, bagi sahabat yang usahanya sudah besar User simultannya sudah ratusan Bisa menjadikan RB450GXM4 ini sebagai pilihan Kecuali lebih besar lagi sahabat bisa memilih di atasnya Oke, harganya kurang lebih 1,8 jutaan rupiah Akan tetapi untuk usaha skala hotspot wifi besar Ini sudah layak untuk digunakan Dan cocok dengan traput yang cukup besar Sahabat menjadikan ini sebagai Sentral billing hotspot di usaha hotspot Di usaha hotspot sahabat Banyak teman-teman RTRWNN dengan skala ratusan user Menjadikan RB450GXM4 ini sebagai sumber billing hotspotnya Mengatur manajemen bandwidthnya dan juga mengatur lalu lintas data Di user ataupun di client Dengan RB450GXM4 Oke, settingannya cukup mudah Sudah support POE Jumlah user simultannya bahkan ratusan user simultan Ini ada pada RB450GXM4 Oke, sahabat semua Itulah pembahasan tentang router board mikrotik Router board mikrotik atau mikrotik router Yang bisa digunakan dalam usaha hotspot wifi Atau mikrotik wifi Jadi banyak yang mencari tentang mikrotik router Ataupun mikrotik router board Inilah kelima mikrotik router board Yang sering digunakan oleh pelanggan monitor TV Baik untuk penggunaan pribadi Dalam pengamanan jaringan wifi nya Maupun di kantor dalam pengamanan jaringan wifi juga Ataupun usaha hotspot wifi Mulai dari skala kecil sampai skala besar Dalam jaringan RTRWNN Maupun jaringan lainnya Semoga menjadi informasi Buat sahabat semua Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh